Renungan pagi pulang ke rumah oleh LNG White, 29 November 2020, mari kita berdoa. Renungan pagi pulang ke rumah oleh LNG White, 29 November 2020, mari kita berdoa. Silahkan, Sudari Carla. Sebagai wakil Kristus, kita tidak punya waktu untuk kalah, upaya kita tidak terbatas pada beberapa tempat di mana cahaya telah menjadi begitu melimpa sehingga tidak dihargai. Pekabaran Injil harus diberitakan kepada semua bangsa dan kaum dan bahasa dan bangsa-bangsa. Dalam penglihatan, saya melihat dua tentara dalam konflik yang mengerikan. Satu tentara dipimpin oleh bendera-bendera bertuliskan lambang dunia, yang satunya lagi dipimpin oleh Panji Pangeran Immanuel yang berlumuran darah. Standar demi standar dibiarkan mengendap di dalam debu ketika kumpulan demi kumpulan dari pasukan Tuhan bergabung dengan musuh dan suku demi suku dari barisan musuh yang dipersatukan dengan umat Allah yang memelihara hukum. Seorang malaikat terbang di tengah-tengah surga, menempatkan standar Immanuel kebanyak tangan, sementara seorang jenderal yang hebat berteriak dengan suara keras, datanglah ke barisan. Biarkan mereka yang setia pada perintah-perintah Allah dan kesaksian Kristus sekarang mengambil posisi mereka. Keluarlah kamu dari antara mereka, dan pisahkanlah dirimu dari mereka, dan janganlah menjama apa yang najis, maka aku akan menerima kamu, dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki, dan anak-anakku perempuan. Biarlah semua yang akan datang untuk bantuan Tuhan, datang sebagai pahlawan yang berjuang untuk Tuhan. Pertempuran berkecamuk, kemenangan bergantian dari sisi ke sisi, sekarang para prajurit salib memberi jalan seperti seorang sakit yang merana sampai mati. Yesaya 10 ayat 18 Tetapi kemunduran mereka adalah untuk mendapatkan posisi yang lebih menguntungkan, Teriakan sukacita terdengar, nyanyian puji-pujian kepada Allah naik, dan suara malaikat bersatu dalam nyanyian itu, seraya serdadu Kristus menanamkan panjinya di dinding benteng, sampai saat itu dipegang oleh musuh. Kapten keselamatan kita memerintahkan pertempuran dan mengirim dukungan kepada para prajuritnya. Kuasanya ditampilkan dengan kuat, mendorong mereka untuk menekan pertempuran ke gerbang. Dia mengajarkan mereka hal-hal yang mengerikan dalam kebenaran, sebagaimana dia memimpin mereka, selangkah demi selangkah, menaklukkan dan menguasai. Akhirnya kemenangan itu diperoleh. Tentara mengikuti spanduk dengan tulisan, perintah-perintah Allah dan iman kepada Yesus adalah kemenangan yang mulia. Para prajurit Kristus berada di dekat gerbang kota, dan dengan sukacita kota itu menerima rajanya. Kerajaan damai dan sukacita serta kebenaran kekal didirikan. Testimonis for the Church, Jilid 8, halaman 40-42 Terima kasih atas penatalainan Sudari Carla, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, Sudaraku dalam Tuhan. Sebagaimana penglihatan yang diterima oleh Nyonya White, kita saat ini berada dalam konflik yang mengerikan. Ada dua pasukan. Satu di bawah pimpinan setan dengan bendera lambang dunianya, dan satu di bawah pimpinan Yesus Kristus, pangeran Immanuel, dengan bendera yang berlumuran darah. Dan kita dipanggil keluar dari pasukan dunia yang dipimpin setan untuk bergabung dengan pasukan Yesus. Dan inilah konflik yang sebenarnya. Roh Nubuat menuliskan dalam Temperance, halaman 110, paragraf 4, yang berkata, Ketika manusia puas hidup hanya untuk dunia ini, kecenderungan hati bersatu dengan saran musuh dan penawarannya dilakukan. Tetapi ketika mereka berusaha untuk meninggalkan bendera hitam dari kekuatan kegelapan dan menempatkan diri mereka di bawah panji pangeran Immanuel yang berlumuran darah, perjuangan dimulai, dan peperangan terus berlangsung di hadapan alam semesta sorga. Pertikaian yang mengerikan itu tidak akan pernah terjadi dalam hidup kita bila kita tetap berada di bawah panji kegelapan. Tetapi saat kita mengambil keputusan untuk pindah dari panji kegelapan kepada panji pangeran Immanuel dan memihak kepada Yesus, maka konflik mengerikan terjadi. Kenapa? Testimonies for the Church, volume 2, halaman 151, paragraf 2, Yuna White menjelaskan. Apakah Anda berharap bahwa setan akan dengan mudah membiarkan warganya beralih dari barisannya ke barisan Kristus? Dia akan melakukan segala upaya untuk membuat mereka terikat dalam belenggu kegelapan di bendera hitamnya. Inilah alasannya kenapa saat kita pindah dari bendera setan kepada bendera Kristus dan alami konflik mengerikan. Setan tidak rela tawanannya bertobat dan pilih Yesus. Dia upayakan segala cara untuk dapatkan warganya kembali, dan peperangan ini bukan akan terjadi, namun sedang terjadi. Roh Nubuat menyatakan dalam manuskrip nomor 35 tahun 1908, paragraf 32, yang berkata, Ini adalah pemandangan yang disajikan kepada saya. Tetapi jemaat harus dan akan melawan musuh yang terlihat dan yang tidak terlihat. Manusia telah bersekongkol untuk menentang Tuhan semesta alam. Konfederasi ini akan berlanjut sampai Kristus akan meninggalkan tempat pengantaraannya di hadapan tahta rahmat dan akan mengenakan pakaian pembalasan. Agen setan ada di setiap kota, sibuk mengorganisir orang-orang yang menentang hukum Allah ke dalam kelompok-kelompok. Orang-orang yang diakui kudus dan orang-orang yang diakui kafir mengambil pendirian mereka dengan pihak-pihak ini. Ini bukan waktunya bagi umat Allah untuk menjadi lemah. Kita tidak bisa lengah untuk sesaat. Kita semua percaya bahwa Yesus saat ini masih dalam bilik mahasuci melayani sebagai pengantara kita kepada Allah Bapak. Maka itu artinya pertikaian yang mengerikan ini sedang terjadi. Sebab ini akan berlangsung sampai Yesus menyelesaikan tugasnya sebagai pengantara atau yang disebut pintu kasihan ditutup. Peperangan itu bukan nanti sesudah pintu kasihan ditutup. Meski itu disebut masa kesesakan Yaakub, namun itu bukanlah peperangan. Sebab saat itu keputusan sudah ditetapkan. Siapa yang selamat dan siapa yang binasa sudah diputuskan. Namun sekarang masih dalam proses pengadilan pemeriksaan. Itu sebabnya setan bekerja keras agar semakin banyak yang ikut dia dan akhirnya binasa. Sekaranglah peperangan itu. Itu sebabnya firman Allah menasihatkan dalam Efesus 6 ayat 10 sampai 18 yang berkata, Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Perhatikan, meskipun kita sudah mengenakan semua perlengkapan senjata Allah, namun hal yang utama adalah ayat 18 yang berkata, berdoalah setiap waktu dan berjaga-jaga di dalam doamu. Roh Nubuat menyatakan dalam Councils for the Church halaman 166 paragraf 7 yang menjelaskan, Setiap orang Kristen harus terus berjaga-jaga, mengawasi setiap jalan jiwa di mana setan dapat menemukan akses. Dia harus berdoa, yaitu orang Kristen, memohon bantuan ilahi dan pada saat yang sama dengan tegas menolak setiap kecenderungan untuk berbuat dosa. Dengan keberanian, dengan iman, dengan tekun bekerja keras, dia bisa menaklukan. Tetapi biarlah dia mengingat bahwa untuk memperoleh kemenangan, Kristus harus tinggal di dalam dia dan dia di dalam Kristus. Kita berdoa untuk memohon bantuan ilahi sebab kita tidak dapat menang lawan setan dengan kekuatan kita sendiri. Sebab kemenangan kita hanya diperoleh dengan satu cara, yaitu Kristus tinggal di dalam kita dan kita di dalam Kristus. Bagaimana caranya? Dengan menerima rohnya yang kudus oleh iman. Itu sebabnya Paulus tadi katakan berdoalah setiap waktu di dalam roh. Sebab sebagaimana pelajaran kemarin, doa-doa anak Allah yang sejati yang dijawab, sebab yang hidup di dalam anak-anak Allah tersebut adalah Kristus dan dialah yang mengerjakan pekerjaannya. Kristuslah bantuan Allah bagi kita dan di dalam Kristus kita beroleh kemenangan sebab Kristus telah mengalahkan dunia ini dan kuasa-kuasanya. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Pulang ke Rumah halaman 353 paragraf 4 yang berbunyi, Akhirnya kemenangan itu diperoleh. Tentara mengikuti spanduk dengan tulisan perintah-perintah Allah dan iman kepada Yesus adalah kemenangan yang mulia. Inilah bendera kemenangan kita. Bagaimana kita dapat menuruti perintah-perintah Allah atau hukum Allah dengan memiliki Kristus dalam hidup kita? Sebab hukum Allah adalah salinan karakter Allah dan itu dinyatakan dalam hidup Yesus. Dan jangan lupa di luar Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Artinya untuk dapat menuruti perintah Allah atau hukum Allah kita harus memiliki Kristus tinggal dalam hidup kita. Kristus tinggal dalam kita dan kita di dalam Kristus. Itulah iman kepada Yesus sebab Yesus tinggal dalam hati kita oleh iman. Ephesus 3 ayat 17 Inilah pentingnya kita memahami bendera pangeran Immanuel. Kemenangan itu hanya ada di dalam Yesus. Karenanya Testimonies for the Church volume 2 halaman 285 paragraf 2 menutup Mereka sekarang adalah pecinta kesenangan lebih dari pecinta Allah. Mereka sekarang berdiri di barisan musuh di bawah bendera hitam setan. Yesus mengundang mereka untuk datang kepadanya untuk meninggalkan barisan musuh dan untuk berdiri di bawah bendera salib Kristus yang berlumuran darah. Yesus tidak pernah menjebak. Dia tidak pernah menjerat. Dia tidak pernah memaksa. Yesus mengundang. Apa artinya? Pilihan ada pada kita. Kasih dan penurutan bukan datang karena paksaan atau jebakan bahkan cerat. Bukan. Sementara setan senangnya menjebak menjerat baik halus maupun kasar. Siapa yang saudara pilih? Mari kita pilih Yesus dan berada di bawah panjinnya serta menerima rohnya yang kudus karena kemenangan hanya dengan menerima Kristus tinggal dalam hidup kita dan kita tinggal di dalam dia melalui kehadiran rohnya dan roh Kristus telah mengundang kita berkata marilah. Tuhan memberkati saya bawa dalam nama Yesus. Amen. Mari kita berdoa. Bapak Bapak yang di sorga ala pencipta langit dan bumi laut dan segala isinya ala yang maha besar maha kuasa sumber segalanya yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal Yesus Kristus terima kasih atas panggilan pagi hari ini untuk kami keluar dari parisan pasukan setan pasukan dunia ini dan berpindah kepada pasukan Kristus di bawah panjinya yang berlumunan darah tinggal dalam kami dan kami dalam dia karenanya tolong kami ya Bapak waktunya semakin singkat curahkan roh anakmu dalam hati ini agar hidup kami diubahkan siap menerima keretangan Kristus yang kedua kali terima kasih atas semua kebenaran ini kehendak mu yang jadi ampun kami akan dosa dan salah karena kami berdoa hanya melalui nama anakmu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami Amen